Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku dan sorry banget, aku jarang banget upload video akhir-akhir ini gak sibuk sih sebenernya, tapi ya begitulah jadi langsung aja, jadi kali ini aku mau nge-review bedak padat lokal dari bedak Marks lagi, jadi dulu aku pernah juga nge-review yang versi padat, eh sorry versi apa sih namanya, versi taburnya gitu dan sekarang aku mau nge-review yang versi bedak padatnya gitu nah yang kayak gini, ini Marks Tint Compact Powder kayak gini, jadi warnanya itu, warna boxnya itu warna kuning kayak gini dan isinya kayak gini, kuning juga oke aku mau bacain cleannya dulu ya, jadi dia ini bedak padat yang ringan, cocok untuk semua jenis kulit termaja mengandung UV protection untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari dia juga ada kandungan niacinamide-nya untuk membantu mencerahkan kulit dan ada kandungan squalene-nya juga untuk melembabkan kulit kita ini tuh dari bahan nabati gitu, jadi aman banget terus ada kandungan chamomile extract untuk melindungi kulit dari iritasi ringan ini tuh isinya 12 gram harganya itu sekitaran 20 ribuan gitu, aku beli waktu itu 24 ribu kalau nggak salah jadi ini tuh yang shade-nya invisible, jadi aku ambil yang invisible ini karena lebih cocok aja untuk semua warna kulit gitu sedangkan warna-warna yang lain itu atau varian shade yang lain itu rada too much gitu, jadi aku lebih cocok pakai yang invisible ini walaupun yang bedak taburnya juga jadi kalian bisa sesuaiin sama shade yang biasa kalian pakai jadi dia tuh ada banyak banget pilihan shadenya, kalian pasti udah pada tau nah packagingnya tuh kayak gini ini bener-bener simple banget sih tuh di belakang sini ada varian shadenya oke jadi isinya tuh kayak gini jadi di dalamnya itu udah ada kacanya dan kita juga udah dapet sponge nah untuk yang shade-nya invisible ini, warnanya tuh kayak gini untuk warnanya ini tuh natural banget sih bisa untuk semua warna kulit kalau menurut aku yang warna invisible ini dan di bagian sini tuh ada tulisan marksnya gitu tapi udah hampir hilang karena udah sering banget dipakai oh iya ini untuk wanginya, buat kalian yang sensitif sama wangi-wangian mungkin kalian bakalan sedikit keganggu gitu karena dia wanginya bener-bener menyengat banget dan wangi banget gitu tapi aku gak masalah wanginya tuh hampir sama dan emang sama banget sama yang bedak taburnya gitu sih kalau menurut aku nah teksturnya ini tuh halus banget kayak mentega tuh dan ini powdery banget kalau menurut aku ya tuh jadi yang warna ini tuh rada sedikit keterangan gitu sih di aku tapi gak masalah ini powdery banget tapi bener-bener halus banget dan smooth jadi kalau dipakai tuh gak susah gitu loh dan gak bakal bikin dempul oke aku bakalan pakai bedaknya di sebelah sini ya jadi aku mau pakai beras aja soalnya kalau pakai spons gini tuh kalau di aku, kalau aku pribadi tuh kurang suka karena gak tau kenapa jadinya tuh kayak ketebelan gitu kalau pakai bedak padat kalau pakai spons gitu jadi aku lebih suka pakai brush jadi kita bakalan pakai brush jadi dia hasilnya setelah aku pakai bedaknya jadi di bagian sini kelihatan lebih matte gitu kan dan di bagian sini belum jadi tadi cuma pakai moisturizer doang dan ini yang belum dipakai bedaknya dan ini yang udah jadi kelihatan lebih matte dan flawless gitu menurut aku dia tuh bener-bener halus banget dan cocok untuk semua jenis kulit termaja ini tuh ringan gitu loh bedaknya gak bikin dempul sama sekali dan gak berat banget dipakai untuk sehari-hari entah itu untuk sekolah jalan-jalan atau kemana aja kalau bisa pakai ini apalagi untuk yang termaja dia gak kaki sama sekali dia tuh bener-bener nyatu banget sama warna kulit kita dan seperti claimnya tadi dia tuh lumayan ngelembapin banget tapi nanti setelah dipakai beberapa saat gitu kalau sekarang masih kelihatan matte-matte aja dan masih gak kerasa lembab sama sekali karena emang belum oxidize ya oke aku mau pakai di seluruh muka aku dulu udah jadi hasilnya kayak gini jadi kalian bisa lihat sendiri tadi jauh lebih cerahan dari yang sebelumnya kan jadi kalian bisa banget pakai ini sehari-hari ini cocok banget dan emang ringan seperti yang aku bilang tadi dan buat kalian yang punya kulit berjerawat gitu kalian bisa banget pakai bedak mask tapi yang varian taburnya gitu karena emang udah banyak banget testi dan buktinya dari temen-temen yang lain kalau pakai bedak mask bedak tabur mask itu emang cocok untuk kulit berminyak dan juga kulit berjerawat tuh hasilnya smooth banget dan ini tuh halus banget karena emang partikel bedaknya tuh bener-bener halus banget kayak mentega jadi bener-bener nyatu banget di kulit kita dan gak kelihatan nempul sama sekali apalagi kalau kalian pakainya itu pakai brush dan bedak brush ini juga tahan lama sih misalnya kalau kalian pakai dari pagi tuh sampai siang tanpa tacap itu bakal masih stay dan masih bagus gitu kecuali mungkin di area yang bener-bener berminyak banget kayak di hidung biasanya udah rada sedikit geser-geser aja tapi cuma sedikit aja pokoknya ini cocok untuk segala kegiatan lah apalagi buat yang suka panas-panasan ini bagus banget karena dia juga tahan lama gitu oke segitu aja reviewnya kali ini semoga kalian suka dan bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih